Ada seorang anak namanya Aldi Usia Aldi saat itu 12 tahun Dan dia sekolah di kelas 6 SD di sebuah pedesaan Di pinggiran Jawa Timur dekat dengan perpatasan Jawa Tengah Ibu Aldi bernama Aminah Seorang janda yang ditinggal mati suaminya Keselakaan lalu lintas beberapa tahun yang lalu Hari itu Aldi pulang dari sekolah dengan muka memar di bagian belibisnya Keadaan Aldi yang selalu pulang sekolah dalam kondisi seperti ini Sudah seringkali terjadi Bahkan hampir setiap hari malah Hal ini dikarenakan Aldi yang tidak bisa menahan hinaan dari teman-temannya di sekolah Hampir setiap saat di sekolah Aldi menerima hinaan dengan panggilan Aldi Bongkop Sebenarnya Aldi tidaklah Bongkop Tapi ibunya lah yang Bongkop Begitu pula dengan teman bermainnya di kampung Aldi selalu saja menerima hinaan dengan panggilan Aldi Bongkop Sehingga membuat Aldi seringkali berantem dengan teman-teman mainnya Hal ini membuat Aldi merasa tidak punya teman baik di sekolah maupun di kampungnya Aminah ibunya Aldi hanya bisa mendoakan anaknya agar tidak menerima hinaan seperti itu lagi Aminah tidak mau menasehati Aldi untuk bersabar Karena setiap kali Aminah mencoba menasehati anaknya malah dia sendiri yang mendapat amarah dari anaknya Gara-gara kau aku dihina seperti ini setiap hari Kata-kata ini yang sering ia terima kalau menasehati Aldi Semakin hari kebencian Aldi kepada ibunya semakin bertambah Bahkan di usianya kini yang ke-17 tahun Aldi semakin membenci ibunya Di otak Aldi Ibunya lah penyebab dia dihina Ibunya lah penyebab dia tidak punya teman Ibunya lah yang membuat dia menderita Dia tidak pernah memandang ibunya yang bersusah payah bekerja sebagai tukang cuci baju Padahal kondisi ibunya yang pokok itu tentu saja susah untuk melakukan pekerjaan apapun Sementara sawah peninggalan suaminya ia sewakan kepada orang Karena tidak mungkin baginya mengharap sawah dalam kondisi tubuh seperti itu Acap kali Aminah menangis di malam hari Namun dia tak mau menampakkan sedihnya di hadapan sang putra semata wayangnya Dia harus tegar demi anaknya Dia harus kuat menahan sepi karena di rumahnya sendiri Aminah malah dijadikan musuh anaknya Dan dia harus tegar menghadapi amarah sang anak Di lain pihak Aldi merasa harus secepatnya menyelesaikan sekolah STM-nya Dia ingin lekas-lekas pergi dari desanya Dia ingin bekerja di Jakarta Yah, Jakarta akan aman baginya dari bulian orang-orang yang mengenalnya Dia ingin segera meninggalkan ibunya Dia ingin hidup jauh dari ibunya Beberapa bulan kemudian Aldi kini berada di Jakarta Tepatnya sebulan yang lalu dia pergi dari rumah tanpa pamit kepada ibunya Dengan membawa ijazah SD sampai STM Sempat di minggu pertama di Jakarta Aldi menjadi gelandangan Karena tak seorang pun yang dikenalnya di Jakarta Namun nasib baik berpihak kepada Aldi Saat dirinya melihat bapak-bapak yang sedang dikeroyok beberapa orang di jalanan yang sepi Aldi pun membantu si bapak tadi Karena kebiasaan Aldi dari kecil yang sering berantem Maka dengan mudahnya dia mengusir pengeroyok bapak-bapak itu melalui adu pukul yang sengit Singkat cerita Aldi ditolong si bapak untuk bekerja di perusahaannya Awalnya Aldi menjadi operator biasa Sambil pulang pergi menjadi supir si bapak Sampai beberapa tahun kemudian Aldi sudah menduduki jabatan penting di perusahaan mertuanya Istri Aldi adalah anak si bapak yang ditolongnya itu Aldi hidup berkecukupan harta kini Hidup bahagia dengan istri yang cantik anak pengusaha Aldi sekarang sudah memiliki dua orang anak Anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan Beberapa tahun kemudian Kedua mertuanya meninggal dunia karena kecelakaan pesawat saat menuju ke Bangkok untuk urusan bisnis Karena sama-sama anak tunggal Maka Aldi kini yang menguasai sepenuhnya harta mertuanya Betapa bahagianya hidupnya sekarang Kondisi yang berbalik-terbalik dengan masa-masa kecilnya dulu di kampung Hingga di suatu hari minggu Aldi saat itu berada di rumah bersama anak dan istrinya Tiba-tiba satpam rumahnya mengetuk pintu beberapa kali Saat itu anak-anaknya lah yang berlari membuka pintu Hingga kemudian Aldi mendengar kedua anaknya berteriak ketakutan dari ruang tamu Maka Aldi dan istrinya segera berlari ke depan Dilihatnya ada seorang wanita tua Dengan kondisi memelas dengan tubuh bongkok berada di teras rumahnya Hal ini membuat Aldi berang Aldi marah dan membentak wanita tersebut Dan segera mengusir dari rumahnya Pergi kau Pergi Aku tidak kenal siapa kau Pergi Aldi anakku Ibu kangen anak Ibu ingin perlu kamu anak Namun Aldi tidak menggubri sedikitpun ratapan ibunya Dia bentak satpam komplek untuk segera membawa ibunya pergi dari hadapannya Dengan tangis pilu Wanita bongkok yang tak lain adalah Aminah ibunya Aldi Pergi dengan diantara satpam komplek menjauh dari rumah Aldi Aku merindukanmu anak Aku merindukanmu Ya Allah Lindungilah anak Alhamdulillah Ya Allah Di dalam rumah Aldi nampak gusar Dia tidak habis pikir Dari mana ibunya tahu rumahnya Bagaimana bisa ibu menemukannya Terasa sia-sia usaha dia menjauh dari ibunya Sementara nampak istri Aldi sedang menenangkan anak-anaknya Sudah diam ya nak Sudah diam ya nak Itu tadi nenek kalian Bukan Bukan Dia buka nenek kalian Nenek kalian sudah mati Ujar Aldi sambil membentak istrinya Mas Rajuk istrinya Sudah diam Sudah diam Ini bernama Pak Harun Dia seorang kepala desa Dimana Aldi dulu tinggal Aldi pun menerima Pak Harun dengan setengah hati Ngapain nih orang datang kemari Paling disuruh ibunya Batin Aldi Nak Aldi Nak Aldi Sebetulnya saya tidak begitu mengenal nak Aldi Tapi saya tahu betul siapa ibu nak Aldi Beliau orang yang paling baik yang pernah saya kenal seumur hidup saya nak Aldi Kata Pak Harun Ibu nak Aldi sedang sakit keras Beliau hidup sendiri semenjak nak Aldi tinggalkan Beliau sangat mengharapkan kedatangan nak Aldi Kata-kata Pak Harun meluncur deras dari mulutnya Beliau sedikit berkaca-kaca Saat menyampaikan hal tersebut kepada Aldi Sementara itu Aldi hanya diam membisu Kalau begitu saya permisi mau kembali ke kampung Karena saya sudah cukup puas menyampaikan hal ini kepada nak Aldi Jangan sampai nak Aldi menyesal ya nak Ini pesan saya Dengan keras hati Aldi pun hanya menjipir Segala kalimat yang disampaikan Pak Harun Di hari ketiga semenjak kedatangan Pak Harun ke kantornya Aldi bermimpi buruk Dalam mimpinya Aldi terseret ombak besar Dan terbawa ke tengah samudera Tergulung ombak dan terombang ambing bagaikan buah kelapa Namun Aldi gusar tak terkira Aldi gusar tak terkira Namun tiba-tiba dia teringat akan pesan Pak Harun terakhir kali saat pertemuannya tempoh hari Jangan sampai menyesal Ya itu kata-kata terakhir Pak Harun untuk dirinya Entah mengapa Aldi seketika ingin pulang ke kampungnya Dan besoknya Aldi mengajak istri dan kedua anaknya pulang ke kampung Dengan mengendarai mobil keluaran terbaru miliknya Hatinya gelisah Fikirannya terbelah dua antara kebencian kepada ibu kandungnya Dengan mimpi buruknya Dimana dia diselamatkan ibunya saat terombang ambing di tengah lautan Setelah menempuh perjalanan selama 12 jam Akhirnya Aldi memasuki kampung tempat dia dilahirkan Dia langsung menuju ke balai desa guna menemui Pak Harun Di dalam ruangan kepala desa Dimana Pak Harun menjabat Pak Harun tidak mau berlama-lama dengan Aldi Diraihnya surat dalam laci Kemudian diserahkan kepada Aldi Sambil menyerahkan surat Pak Harun bertanya Sudahkah kau mampir ke rumah ibu muna? Belum Pak Kades Entahlah saya mau ke sana atau tidak Ujar Aldi Ya sudah terserah kepadamu Jawab Pak Harun Dipandanginya surat itu Lalu saat Aldi mencoba membukanya Pak Harun berujar Itu surat dari ibumu Bacalah Lah emang apaan memakai surat segala? Ujar Aldi malas-malasan Bacalah Ujar Pak Harun tak sabar Aldi pun membuka amplop surat Kemudian Dia memulai membaca surat dari ibunya itu Aldi Aldi anakku Anak ibu yang paling ibu sayangi sampai kini Saat kau baca surat ini Mungkin ibu sudah tidak bisa kau temui lagi Kamu senang karena Karena ibu tahu Kalau kamu gak mau ketemu ibumu lagi Aldi anakku Maafkan ibumu ini yang telah membuatmu malus dari kamu kecil Kamu malu lahir dari seorang ibu yang bongkok ini Kamu malu mempunyai ibu bongkok seperti ibumu ini Bahkan kamu marah Dan sering berantem karena kamu selalu dihina Teman-temanmu dari kecil sampai kamu lulus STM dulu Aldi anakku Maafkan ibu ya na Ibu memang bongkok Ibu pantas menerima cacianmu Ibu memang pantas menerima bentakkanmu Ibu rela Ibu rela kamu benci Jikalau memang membuatmu hidup bahagia Seperti saat kamu tinggalkan ibu sendiri Ibu mengerti Ibu paham Makanya ibu tidak berusaha mencari muna Tapi saat bulan yang lalu ibu datang ke rumahmu Ibu sudah tidak kuat memedam rasa kangen ibu kepada kamu Kangen yang membuat ibu sakit Kangen yang membuat ibu linglung seperti orang keindah Hanya beberapa foto kamu yang bisa sedikit meredakan kangen ibu Dan dengan sangat terpaksa Ibu datang ke rumah-rumah Walaupun laki dan laki hanya pentakan Cacian dan tetapan kebencianmu yang ibu dapatkan Tapi ibu bahagia Karena ibu bisa menatap melangsung Aldi anakku Perlu kamu ketahuin Ibu bongkok begini bukan semenjak lahir Ini karena kecelakaan puluhan tahun lalu Saat ayahmu dan ibu mengajakmu jalan-jalan ke kota Menggunakan sepeda motor Ayahmu tergilas roda trup pengangkut pasir sampai meninggal Sementara muatan pasir perhamburan di jalanan Dan kebetulan roda depan trup ada yang lepas dan melenting ke atas Saat itu ibu melihat band depan trup Ibu jatuh mengarah ke tubuhmu Yang sedang meringkuk di pinggir jalan Ibu berlari sekuat tenaga menubruk tubuhmu Sehingga roda trup itu pun menimpa ibu Yang mengakibatkan ibu bongkok untuk selamanya Maafkan ibu nak Maafkan ibu Ibu rela bongkok Asal kamu selamat nak Ibu rela Semoga hidupmu bahagia nak Semoga hidupmu bahagia Jaga anak menantu ibu Jagalah cucu-tucu ibu Maafkan ibu Dari ibu yang tak bisa membahagiakan Aldi pun kini menangis Aldi sedih bukan kepalang Lalu dia beranjak keluar ruangan pak Harun Tanpa sedikitpun memperdulikan anak istrinya Mau kemana kau Aldi? Tanya pak Harun Aku mau menemui ibuku Teriak Aldi Kalau kau mau menemui ibumu Pergilah ke magamnya Sontak wajah Aldi pucat Aldi pun ambruk ke lantai Pingsan Pemirsa yang budiman Tidak ada satu alasan pun Yang menghalalkan seorang anak berani Kepada kedua orang tuanya Jangan pernah lakukan Dan sering-seringlah meminta maaf Kepada kedua orang tua Atas segala kekhilafan kita Sebelum terlambat 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 Terima kasih.